Oh iya, laptop ini untuk sementara kami amankan, guna pemeriksaan lebih lanjut. Baik pak, tapi sebelum itu saya mau kasih tau info. Kalau saya habis menemukan kejanggalan. Terima kasih. Aku takut kalau harus kehilangan kamu batu-bata. Tapi aku gak bisa nerima kenyataan. Kalau bener papa kamu yang udah bunuh ayahku. Aku gak mau kau harus dipisahin dari putri, walaupun semesta gak mendukung hubungan kita. Karena bagi aku, hanya putrilah cinta sejati aku. Kamu masih ragu. Kalau bukan papa aku yang ngebunuh ayah kandung kamu. Masalahnya semua bukti-buktinya. Aku gak mau kamu ragu lagi. Ayo kita ketemu sama papa sekarang. Kita tanyain semuanya sama papa biar semua ini selesai, biar semua ini jelas. Dan kamu gak perlu ragu lagi. Aku gak mau. Kalau semua ini cuma karena orang-orang yang gak suka sama papa ngefitnah papa. Dan mereka cuma ingin kita jauh. Aku gak mau. Kita selesain semuanya sekarang juga. Pangeran! Pangeran! Selamat siang. Selamat siang, Pak. Saya Bambang dari Kepolisian Polres Jakarta Selatan. Ya, Pak Bambang. Saya Alexander Wijaya. Partner bisnis Bu Lidia di perusahaan ini. Kalau saya boleh tahu, apa maksud kedatangan Bapak sampai ke kantor ini ya, Pak? Kami datang ke sini untuk melanjutkan proses penyidikan lebih lanjut. Penyidikan apa, Pak? Kami masih terus menyelidiki kasus kematiannya Ibu Lidia atas permintaan anaknya yang bernama Rizky. Dan ini surat perintah penyelidikan. Kenapa Pak Alek berada di ruang Ibu Lidia dan mengacak-ngacak barang bukti penyidikan kami? Kenapa Pak Alek tidak minta izin kepada anaknya? untuk masuk ke ruangan ini? Bapak salah sangka. Saya justru masuk ke ruangan ini untuk merapikan ruangan Buli Lidia. Bukan ngacak-ngacak, Pak. Karena terlalu banyak kenangan saya dengan Buli Lidia. Dia adalah partner bisnis saya dan juga sahabat saya. Kalau memang tindakan tadi salah menurut Bapak, saya minta maaf. Karena terus terang saya nggak tahu prosedur pihak kepolisian dalam penyidikan ini, Pak. Baik. Kami anggap sekarang Bapak sudah paham dan mengerti. Kami akan segera memasang garis polisi di depan kantor Buli Lidia ini dan juga di depan kantor Bapak. Kenapa harus pasang garis polisi di depan kantor saya juga, Pak? Menurut laporan dari anak korban, dia curiga bahwa Pak Alek lah yang menyebabkan ibunya meninggal. Sebaiknya Bapak cabut laporan itu, Pak. Saya rasa Rizky sudah salah sangka sama saya. Pasti ada salah paham di sini. Karena nggak mungkin saya untuk mencelakai Buli Lidia. Dia itu sahabat saya. Partner kerja saya sejak lama, Pak. Saya sahabat baik dari Buli Lidia, Marsyana, Pak. Maaf, Pak Alek. Yang bisa mencabut laporan itu hanya orang yang bersangkutan. Jadi sekarang saya minta, Pak Alek silakan keluar dari ruang. Tapi, Pak, kenapa saya harus meninggalkan ruangan ini? Apa salah? Kami melakukan penyidikan tidak akan begitu lama. Jadi, Pak Alek bisa bekerja di ruangan lain dulu. Baik, Pak. Kalau memang seperti itu prosedurnya, saya kira silakan Bapak untuk melakukan yang terbaik. Baik. Aku sama sekali nggak dikasih kesempatan untuk ngambil barang-barangku di dalam. Aku harus bisa mengalihkan perhatian polisi supaya mereka mengizinkan aku masuk ke ruanganku. Walau cuma sebentar. Pak, Bapak seharusnya tidak melakukan hal seperti ini kepada saya. Bagaimana saya bisa melakukan aktivitas pekerjaan saya kalau saya sendiri nggak bisa masuk ke ruangan saya? Tindakan Bapak ini malah menghambat jalannya perusahaan, Pak. Maaf, Pak Alek. Kami melakukan penyidikan di ruang Pak Alek itu. Tidak menggunakan waktu yang lama. Jadi, Pak Alek bisa mencari ruangan lain. Tapi tetap aja saya nggak terima, Pak. Kalau... Pak Alek. Kalau Bapak menghalangi penyidikan kami, Pak Alek bisa kami bawa ke kantor dan kami akan melakukan penyidikan lebih lanjut. Apa Pak Alek bersedia? Aku nggak mungkin ngikutin keinginan polisi. Aku nggak mau sampai terjebak dengan pertanyaan mereka. Ya sudah. Silahkan Bapak lakukan apa yang harus Bapak kerjakan. Terima kasih, Pak Alek. Saya harus naik ke atas, Om. Saya udah nggak sabar lihat Om Alek sudah tersangka atas kasus pembunuhan Mama. Tahan emosi kamu, Rizky. Hei, biarin polisi yang tanganinya. Kamu berhadapan sama siapa kamu harus tahu. Alek, orang yang paling licik. Tahan. Tahan emosi kamu. Pak Ramon. Saudara Rizky. Iya. Kami sudah memasang full list lane di depan kantor Bulidya dan di depan kantor Pak Alek. Jadi dengan demikian, tidak ada satu orang pun yang bisa masuk ke ruangan itu. Oke. Good. Terima kasih, Pak. Oh iya. Laptop ini untuk sementara kami amankan guna pemeriksaan lebih lanjut. Baik, Pak. Tapi sebelum itu saya mau kasih tahu info. Kalau saya habis menemukan kejanggalan, Pangeran! Please, aku mohon kamu jangan lakuin itu ya. Aku takut nanti malah Om Alex marah. Terus jangan lakuin ibu. Please. Kita cari solusinya sama-sama ya. Ya. Tapi kamu gak paham usus goreng. Aku gak bisa nunggu lebih lama lagi. Aku gak mau ngulur-ngulur waktu. Aku gak mau. Kalau kamu mikir selama ini Papa tuh gak meresuin hubungan kita. Cuma karena Papa ngerasa bersalah sama kamu dan juga ibu. Mbak Tako, mohon please dengerin aku ya. Kita selidikin sama-sama. Kamu jangan langsung main sendiri kayak gini. Aku gak bisa ngulur waktu lagi, sus goreng. Aku harus tanya ke Papa. Aminim bisa membahayakan banyak orang. Gak cuman kamu dan aku. Apa kamu ngerti? Gimana rasa di posisi aku sekarang? Di satu sisi kamu ngeliat Papa kamu. Satu-satunya orang yang kamu punya selama ini dipiknah sama-sama orang di dekat kamu. Tapi di sisi lain aku harus kuat. Aku harus berusaha untuk membuktiin ke semua orang kalau itu gak bener. Kamu tau gimana rasa sedihnya hati aku ngeliat Papa aku dipiknah sama banyak orang. Tapi Bapak punya semua buktinya dan aku udah liat semuanya. Jadi kamu masih gak percaya sama pemikiran aku? Aku bukannya gak percaya sama kamu. Yaudah kalau gitu kamu ikut aku sayang. Kita tanya semuanya ke Papa biar semuanya jelas. Aku juga gak mau kamu ragu kayak gini. Aku mau ini semua selesai. Aku gak ingin dipisahin dari kamu. Ayo kita ketemu Papa sekarang. Aku janji sama kamu. Papa gak akan macem-macem sama kamu. Karena aku akan selalu ngelindungin kamu. Tapi aku minta sama kamu. Ayo kita selesaiin ini sama-sama. Karena aku gak mau dipisahin dari kamu. Khusus gue, aku sayang banget sama kamu. Halo. Terima kasih.